Anda masih di kabar hari ini, pemirsa Jalan Desa Karya Unggang, Tewang, Senggalang, Garing Katingan, Kalimantan Tengah rusak parah selama 2 tahun. Warga yang merasa geram menanam pohon di tengah jalan yang rusak parah dengan penuh akubangan air. Rusaknya jalan desa diakibatkan banyaknya truk tangki pengangkut minyak CPO maupun truk pengangkut buah sawit yang melebihi kapasitas normal. Namun belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat. Warga berharap pihak pemerintah dapat memperbaiki jalan rusak tersebut. Warga juga berharap ada tindakan tegas bagi pengguna jalan yang melebihi kapasitas normal. Kerusakan jalan juga dialami warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kondisinya rusak parah sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Akibatnya arus transportasi khususnya untuk angkutan barang dan hasil bumi menjadi sangat terganggu. Jalan antar kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur yang menghubungkan antara kecamatan Seranau dan kecamatan Cempaga rusak parah. Di sepanjang jalan penghubung belasan kilometer tersebut, jalan micin dan banyak sekali ditemukan titik rusakan berupa kubangan lumpur, sehingga sangat susah untuk dilewati. Keadaan yang kurang nyaman ini ternyata sudah bertahun-tahun lamanya dirasakan warga. Padahal jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan untuk mengangkut hasil bumi dan barang. Ya kami ini tergendala di jalan ini Pak, ya kalau bisa minta ditanggapi atau ditindaklanjuti untuk pertolongan kami mengangkut jalan akses lah. Intinya untuk perbaikan anul jalan. Warga berharap pemerintah daerah bisa segera melakukan perbaikan di jalan tersebut. Apalagi letak kedua kecamatan sebenarnya tidak seberapa jauh dari kota Sampit yang menjadi pusat ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Sahwani, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dua pemuda tertangkap basah membuang 2 kg sabu ke dalam kloset rumah di Tarakan, Kalimantan Utara. Keduanya tidak dapat mengelak karena ditemukan caceran sabu di atas kloset. Dua pemuda berinisial SJ dan AR ini tidak berkutik saat petugas dari BNNP Kalimantan Utara menemukan caceran sabu seberat 5,6 gram di atas kloset dalam rumah mereka di jalan Pandan Wangi, kecamatan Tarakan Utara. Kuat dugaan, kedua pemuda yang telah menjadi target peredaran sabu di kota Tarakan ini telah membuang kurang lebih 2 kg sabu ke dalam kloset saat petugas datang menggerebek rumah mereka. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya dua bungkus plastik bening dan bungkus teh Cina yang biasa untuk mengemas sabu dari luar negeri. Bungkus sabu ini pun ditemukan setelah petugas mengais ke dalam kloset. Bungkus sabu ini pun ditemukan di dalam kloset. Terpaksa jadi petugas itu meraba-raba ke dalam kloset, ya mungkin mau latinan disitu jorok itu. Yang dibuktikanlah bungkus plastik yang sudah di masuk ke dalam kloset. Tapi yang isinya berkotika sudah selalu masuk ke dalam kloset. Tapi masih ada petugas-petugas di atas kloset pun sekitar 5 pemangang berat. Dan sudah kami juga melakukan ujian, hasilnya juga positif. Kini petugas melakukan pengembangan asal sabu yang diperoleh kedua pelaku. Keduanya mengaku hanya sebagai kurir dan tidak tahu siapa pemiliknya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Tahir, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!